Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuedo.JS Kali ini aku bakalan ngasih tau hal yang harus kalian lakukan Untuk 100% map Artificial Island Disini aku bakalan menjelaskan bagian dalam Artificial Island dulu Untuk kalian mencapai 100% bagian dalam, aku rasa kalian gak bakalan kesusahan Buat ngambil Pots, buat ngambil Black Nucleus, buat ngambil Gold Nucleus Aku rasa bakalan pasti aman sih Cuman disini kendalanya adalah kita harus ngebunuh beberapa mini boss Nih disini ada list of target nih Disini kita harus ngebunuh mini boss-mini boss ini Supaya untuk kita bisa mencapai 100% Tapi tenang, aku udah ngasih poin-poin spot-spotnya Jadi temen-temen gak usah bingung Buat nyari Guanglong, buat nyari Oto, buat nyari Big Red Buat nyari Lockdown sama buat nyari Pili Itu aman banget, udah aku taruh Tinggal kalian keliling aja Dan itu spawnnya random ya Spawnnya random, jadi kalian agak harus keliling-keliling Kalau bisa sih bareng sama temen-temen kalian aja nyarinya Jadi tinggal nanti kol-kolan gitu Oke, lalu untuk masalah di Forer sama Dragon-nya ini mah aman Ini world boss nih, ini kalian buat ngebunuh ini Tinggal nanti lihat dari chat aja Kalau misalnya memang ada yang nyari Ya udah gitu, kalian tinggal ikut aja Kalian bunuh, nanti kalian dapat achievement-nya udah beres Nanti kalian bakalan 100% Untuk di Artifical Island Jadi Untuk masalah Artifical Island sih aku rasa aman banget sih Aman banget, cuman ya itu perlu cari monster-nya doang Dan ini adalah list spot-spot momonnya Oke Lalu yang agak kompleks disini adalah Outer Islandnya Dan ada beberapa kendala disini Disini temen-temen harus nyari keycard Dan temen-temen harus nyari item Yang digunakan untuk masuk ke pulau yang ada di dalam kubah gitu Untuk soal masalah keycard Temen-temen bisa dapetin keycard-nya dari bunuh-bunuh Mini boss-mini boss yang tadi aku kasih list-nya ini nih Disini nih Boss-mini boss-mini bossnya itu bisa ngedropin keycard Jadi temen-temen bisa langsung dapetin keycard dari ngebunuh boss ini Cukup perlu satu aja sih Cukup perlu satu aja Gak perlu banyak-banyak Santuy, satu aja Lalu Untuk permasalahan item nih Untuk permasalahan item ini Ada beberapa spot-spot yang temen-temen harus Cari Harus ambil gitu Dari Black Nucleus Untuk masalah spot-nya Dan spot-nya ada disini nih Ini ada 3 spot yang temen-temen harus kerjain Untuk dapetin 3 jenis item Dan disini udah aku kasih Untuk spot-nya ada di daerah sini Sini dan sini Disini kalian bakalan disuruh cari Firefly Kalian pasang di lantern-nya Nanti keluar Black Nucleus-nya Black Nucleus-nya kalian ambil Kalian bakalan dapet beserta dengan item-nya Total ada 3 ya Lalu yang terakhir Yang kalian perlukan adalah Toolkit Yang kalian bisa beli dari shop Dan kalian tinggal beli Kalian pilih yang toolkit Udah beres nih Oke setelah bahannya terkumpul Temen-temen bisa langsung aja kesini Karena disini adalah portal Untuk kita masuk ke dalam pulau yang berkubah Yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah Kalian masuk ke tendanya Dan ini ada mesin nih Yang harus temen-temen benerin dulu nih Dan kalau udah temen-temen benerin Nanti kita langsung jalan aja nih Kita jalan untuk ke portal Dan otomatis Kita bakalan dikirim ke pulau yang pertama Di pulau pertama ini ada resource-nya Jadi buat temen-temen jangan lupa untuk diambil juga gitu Untuk dapetin 100% udah pasti semua resource harus kita ambil dong Dan disini aku bakalan kasih kalian map Biar kalian gak bingung Oke yang pertama adalah Kita nih bakalan spawn dari sini Hal yang harus kalian lakukan adalah Ambil semua resource-nya dulu Lalu nanti kalian langsung aja masuk ke map yang kedua Dan abaikan dulu ya Untuk tanda yang ada di map ketiga Kita-kita-kita abaikan dulu untuk tanda ini Oke setelah kalian masuk ke map kedua Kalian bakalan langsung spawn di map yang kedua nih Dari tempat spawn seperti biasa Kita ambil semua resource-nya Lalu kita jalan untuk ke tengah Di tengah ini nanti bakalan ada kunci key map Untuk ke map ketiga gitu Setelah kalian ambil key map ketiganya Kalian bisa balik lagi ke portal yang pertama Dan portal pertama itu Tinggal kalian ikutin yang map yang udah aku kasih tanda mark ini Kalian tinggal kesana aja Dan disana nanti bakalan ada riff Kalian masuk aja ke riffnya Nanti kalian langsung otomatis balik ke map yang pertama Dan setelah itu Kalian tinggal langsung ke tengah nih Kalian begitu bergegas ke tengah Kalian bakalan sampai ke map ketiga Setelah kalian masuk ke map ketiga Seperti biasa Lagi-lagi ambil semua resource-nya dulu Ambil semuanya dulu Lalu kalau kalian udah Kalian langsung ke tengah Ambil key map yang keempat Oke gampang kan Sedikit lagi selesai nih Setelah kalian mendapatkan key map keempat Kalian bisa langsung kesini nih Ke map yang selanjutnya nih Nah Mau teleport atau mau naik surfing Juga boleh Untuk portal map keempat Itu terletaknya di island of pins Jaraknya sih sebenernya gak terlalu jauh Jadi kalian bisa kesana aja langsung Dan Dari arah yang aku tandain ada di island of pins Kalian bisa langsung bergegas kesana Dan setelah kalian masuk ke map keempat Kalian tinggal menuju ke key map kelima Yang seperti ada di tanda nih Lalu bergerak ke portal map kelima Yang mana ada di tengah Ingat jangan lupa Tiap-tiap map diambil dulu semua resource-nya Lalu Setelah kalian teleport Ini adalah yang terakhir Seperti biasa Selalu ambil semua resource-nya dulu Dari tempat spawn Kalian bisa langsung ke tengah Buat ngebunuh 2 mini boss 2 mini boss ini penting banget Untuk dibunuh juga Karena ada achievement Dan ada juga Untuk 100% Outer island-nya ya Jadi temen-temen harus bunuh juga Dan Akhirnya Outer island kalian 100% juga Gitu oke Sekian info dariku Sampai ketemu di video yang selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di video yang semua